Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 20 sampai halaman 21. Ini ada building block. Nah, pemahaman dari building block ini adalah membangun pemahaman kalian terhadap materi yang sedang kita pelajari. Nah, itu pengertian dari building block. Nah, selanjutnya kita terjemahkan opini atau pendapat. Nah, sebuah pendapat adalah cara kamu merasakan atau memikirkan tentang sesuatu. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan dari bagaimana kita memandangnya atau bagaimana kita melihat orang tersebut atau sesuatu tersebut. Kapanpun kita memberikan atau menyampaikan pendapat kita, sangatlah penting untuk memberikan juga alasan atau contoh untuk mendukung pendapat kita tersebut. Jadi, kalau kalian berpendapat harus tahu alasannya kenapa. Nah, itu harus disampaikan. Itu yang disebut dengan opinion. Nah, ini ada beberapa opini yang disampaikan antara dua orang. Nah, kita lihat terjemahannya. Nah, saya menyukai film Harry Potter karena sihirnya terlihat sangat nyata atau seperti sungguhan. Nah, ada pendapat yang menyanggah. Saya tidak setuju dengan kamu. Film Harry Potter hanya melebih-lebihkan saja. Melebih-lebihkan saja. Nah, itu pendapat kalau menolak pendapat orang. Saya suka bermain tag. Ya, tagar ya. Karena cukup menyenangkan. Saya tidak suka bermain tag karena orang-orang akhirnya akan berkelahi. Ya, bermusuh-musuhan. Menurut pendapat saya, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang yang berpengangguran daripada membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Tetapi, apakah kamu pernah berpikir bahwa membangun bangunan-bangunan yang tinggi itu menyediakan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak bekerja. Nah, itu caranya untuk setuju dan tidak setuju terhadap pendapat orang. Nah, kita lihat ini ada pendapatnya, ini opinion, dan inilah alasannya. Nah, ini juga pernyataan tidak setuju terhadap opini tersebut bahwa Harry Potter itu bagus dan ini alasannya. Nah, jadi tiap ada menyatakan pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang nah, itu harus disampaikan alasannya apa. lanjut Nah, tahukah kamu? Nah, ini dia kita bisa collocation ya collocation itu menyandingkan kata atau menggabung-gabungkan kata untuk menyampaikan pendapat kita sebagai contoh ya sebagai contoh argumen yang kuat ya kritik yang pedas penolakan yang keras ya opini yang kuat ya penolakan yang kuat dan ini cukup kuat ya saya juga tidak mengerti apa artinya seperti ini quite strongly ini juga sudah saya juga agak bingung nih apa artinya ya kita lanjutkan saja mari kita lihat atau pelajari ya look disini cocoknya kita artikan sebagai pelajari susunan kalimat untuk menyatakan pendapat ya opinion nah ini ada subjek kata kerja kata kerjanya adalah agree believe reckon agree doubt assume ya nah kita terjemahkan satu-satu ya yang pertama saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan kami percaya bahwa hal ini tidaklah jalan yang benar untuk menyelesaikan hal-hal ini ya untuk mengerjakan hal-hal ini saya memperhitungkan ini bisa menjadi baik ya dengan pertimbangkan alasan yang telah kamu berikan ya saya setuju bahwa saya tidak melihatnya dari sudut pandang tersebut atau sudut pandang ini saya meragukan hal ini akan mungkin atau akan tidak mungkin akan saya meragukan bahwa ini mungkin artinya dia meragukan ya tidak akan mungkin ya saya berasumsi atau beranggapan kamu tidak jelas terhadap isu-isu ini ini jadi dengan isu ini permasalahan ya ya berasumsi kamu tidak jelas terhadap isu atau permasalahan ini saya tidak setuju dengan kamu saya berpendapat kamu itu salah ya saya setuju ya saya berpikiran saya berpikir seperti itu juga I think so too saya berpikir saya berpikir seperti itu juga nah ini ekspresi-expresinya nah opini bisa diekspresikan atau disampaikan dengan cara yang diberikan di bawah ini nah ini dia cara-caranya ada dua cara yang yang ini kita pelajari opini berdasarkan pribadi ya ekspresi di bawah ini digunakan untuk menunjukkan pendapat pribadi atau opini pribadi yang pertama yang saya maksud adalah nah sampaikanlah apa maksudnya ya menurut pendapat saya ya lanjutkan saya ingin menekankan bahwa ya menurut pemikiran saya atau menurut pendapat saya juga bisa maksudnya yang by this I mean by this I mean ini adalah yang saya maksud adalah I kompel saya harus mengatakan ya saya harus mengatakan bla 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 ya I recon saya rasa seperti yang saya perhatikan ya lanjut menurut pendapat saya ya saya pikir secara pribadi ya saya pikir ya bisa itu terjemahannya berdasarkan pengalaman saya saya sangat setuju bahwa sepanjang menurut atau sepanjang pemahaman saya nah itu artinya as far as I am concerned sepanjang yang saya fahami ya dari pandang dari sudut pandang saya titik 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 berdasarkan pemahaman saya titik 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 nah itu dia nah itu dia untuk kali ini terjemahan bahasa inggris halaman 20-21 jangan lupa subscribe dan like mudah-mudah bermanfaat diskusikan dengan teman dan guru sampai jumpa kemudian selamat menikmati